Iya, dan ini baru awal-awal Orly, Venus sudah terkena sedikit poke damage dari teman-teman Blacklist. Sementara itu, eh dari teman-teman Exocration maksud saya. Sementara itu di area mid lane berusaha untuk nge-clear minion terlebih dahulu. Dannya dia Tuff versus Pak Kito. Dan tapi kali ini gue lihat Waze bakal lebih fokus ke arah purple buff terlebih dahulu. Iya, jarang banget. Karena dia biasanya pengen coba invite juga orange buff. Dan bakal lebih fokus ke arah invite tapi ternyata dengan adanya informasi diberikan para pemain dari tim Exocration yang berada di arah sana. Dia lebih memilih untuk ke arah purple dulu. Dia juga ingin mengamankan dari purple yang terlebih dahulu. Iya, bahkan tadi cukup unik melihat dari Kel VJ-nya sendiri. Dia agak sedikit dulu ya. Dia mau ngehajar ke arah Skelethizard-nya terlebih dahulu kah? Atau dia akan mengincar ke arah satu buah dari Serpent buff. Purple terlebih dahulu tapi main Caknu. Yang benuk mengganggu terlebih dahulu di Hacker Caknu. Hati-hati, Soul Bloom memang agak sedikit sakit. Tetapi Wise memiliki Enhanced Attack. Oh, langsung ada informasi. Ada yang lecet sepertinya kali ini langsung datang. Dan bahkan Wise ini adalah salah satu template-nya dia. Kalau dia gak merasa aman dengan adanya satu buah permainan dari musuhnya. Selalu dia jungle dulu, Thalia. Iya, selalu jungle terlebih dahulu. Tapi sementara itu Caknu masih bersama-sama meng-zoning. Bersama dengan adanya Oh My Venus. Coba dicicil aja cukup sekarat. Masih ada Guiding Wind dan Oh My Venus. Terkena burn out di pop-up aja Mountain Shocker dari seorang Yisun Chin. Harusnya Benedetta sama Pak Kito unggul Benedetta kan? Itu untuk dari cutting minion-nya. Tapi kalau tipikal spammer-nya Pak Kito jauh lebih unggul. Apalagi dengan jab dan bahkan dari absorb damage yang dia amankan. Ini kayaknya bakal lebih diunggulkan dari landing face-nya. Jadi mau gak mau kalau saatnya memang Edward pengen menangin landing face, dia harus melakukan cutting minion secepat mungkin. Iya, sebenernya banget. Tapi kali ini lihat lagi dan lagi seperti biasa. Philippines template. Langsung coba untuk memaksa ke arah satu buah Tartos. Coba di set up. Caknu di depan sana. Oh My Venus jadi pilihan. Dan bahkan kali ini Venus memilih pelikiran. Tartos part memory. Hilang abis itu saja. Persepulat didapatkan. Tapi ternyata Eson disana dengan damage. Dan cukup besar. Dan bakal lurus. Dan langsung menambahkan satu. Pak Kito. Dibalikan satu. Satu. Pertukaran masih cukup adil untuk tim Blacklist. Kenapa? Karena offlanternya yang tumbang. Dan ditambah satu buah Tartos. Iya, ditambah satu buah Tartos ini. Sebuah keunggulan bagi Blacklist. Dimana itu kenapa dia meliding dari segi Northlord-nya. Tapi sementara ini Oh Habs sudah dipop up. Blumen of Order-nya Caknu bersama cutting. Masih ada Oh My Venus disitu juga. Dengan adanya itu Max. Alright. Dan bakal lurus top lane sana. Kariway dikeluarkan dengan satu pakaian. Soal-soal dipasang. Oh Habs sudah dipop. Bersanggap banget. Dibandingkan. Caknu berusia survive. Flash menemangkan seorang Oh Habs disana. Dua versus tiga. Harus dilakukan dua poin dari top lane di arah kali ini. Absorb damage ternyata menyelamatkan seorang Caknu. Dia benar-benar confident banget. Tapi Wise sang pencuri jungle. Dia benar-benar sangat unggul kali ini. Ahead dari sisi level. Kalau misalkan kita melihat dia juga di level 6. Bahkan sudah mengamankan Raptor Masjid. Sementara di sisi lain. Lihat bagaimana seorang TLVJ masih struggle dengan Raptor Masjid yang belum jadi sama sekali. Iya karena tadi dari posisinya Wise juga sudah melihat adanya skirmish di area atas. Dia memanfaatkan waktunya untuk mengamankan atau mencuri orange buff yang dimiliki execration. Sementara itu Kyra berhasil menunggu di area atas. Ada Caknu juga ketahuan posisinya. Oh my goodness. Terus hukul mundur sejenak. Ini tadi Caknu mau genking sih kayaknya. Tapi kali ini ada top lane sana. Natalia lihat ada dua player TLVJ. Wise kali ini masih dengan cukup sabar. Masih coba dia mencari momentum. Karena dia sadar. Untuk teamfight kali ini. Oh my Venus belum bisa nge-support dia. Oh my Venus belum bisa mendampingi dia di teamfight yang besar. Karena dengan segala dari skala healnya. Itu belum bisa seperti kalau dia menggunakan Estes. Nah ini kayaknya Wise juga recall hanya untuk mengambil satu buah kapalnya. Dan kayaknya mereka bakal coba untuk set up teamfight. Mode and Shaker dibuka. Hanya untuk melakukan kontes karena Tartle. Makanya dia ngambil kapalnya. Benar banget. Selalu Blacklist internasional. Tartle ship. Dan bahkan kali ini ada capi depan sana. Kelvin James tidak pernah ada robot. Masa ada satu buah KID Washington legal karena belakang. Dan bakal dah lusupan. Lepasnya diambatkan Lazara. Wise berhasil sekena plantainya. Dan berhasil diambatkan Lazara. Kira-kira tapi disiniti Lazara Edward. Terpukul. Nge-call strike-nya. Bunga menentikan pergerakan dari tim Blacklist internasional. Dua tukar satu. Tapi ini rugi banget bagi teman-teman dan execution. Karena mereka kehilangan KLVJ juga. Walaupun mendapatkan Wise. Tapi Tartle juga tercuri. Blacklist internasional bahkan masih mendapatkan keunggulan yang sangat signifikan. Dari sisi gold-nya. Hampir tak terpik off tadi Wise-nya. Kalau gak terkena flamshot. Tapi untungnya flamshot dari seorang kelra. Pass on point. Langsung terkena. Satu buah petasan. Duar meletus. Dan kali ini permainan dari tim Blacklist internasional. Walaupun kayak tinggalan satu buah point kill. Tapi dari segi gold. Mereka masih menggului dari seribu rupiah saja. Dan di remat pembelian sana. Edward bersama dengan Rencio sedang adu otot. Oke kali ini. Kayaknya agak sangat menarik. Kalau karena ini finalnya adalah Filipina dan Filipina. Kita pakai mata uang Filipina. Peso. Pakai peso. Iya. Bener banget. Saya sudah berpikir itu seperti ini. Berarti tadi satu ribu peso. Seribu peso. Seribu peso. Tahu gak seribu peso mahal. Tiga ratus kalau tidak salah. Makanya dua ribu peso enam ratus ribu. Iya bener. Bener. Oke. LVJ dia bisa dibilang tidak terlalu cukup tanky kali ini. Karena dia belum menjadikan satu pun item. Dari core itemnya. Sementara kalau misalkan menengok dari Wise. Lagi dan lagi. Dia selalu ready dengan double buff. Yang sudah diamankan terlebih dahulu. Tiga puluh titik untuk dari sekarang. Menuju Tarto. Yang ketiga ribu yang ke enam. Dan dia ada bottom lane. Lagi dan lagi. Edward walaupun dia tahu dia kalah cutting oleh Pak Wito. Dia tidak mau terlalu terburu-buru. Dia sabar. Beda banget Edward ketika menggunakan Pak Wito di game sebelumnya. Barbar. Masuk ke dalam. Tapi enggak. Dia tahu dia kalah dari team fight. Iya bener. Tapi kali ini lihat Caku. Ocemo lewat begitu saja. LVJ dengan ada satu buah. Mountain Shocker telah dibuka. Bisa terlihat. Ada satu staff diberikan kepada seorang Eson. Pelikan di depan canung soblem dan bulir-bulir terbaik jeruk dari Filipin. Ternyata enggak bisa mengurangkan damage terhadap seorang Eson. Yes. Berusaha untuk gamankan aja Tartle. Tapi sudah ada Caku bersabar dengan Renzi. Yoke yang berusaha untuk menghati sihir. Klingir gak mau menaik ke arah seorang West. Oh retribution-nya. Terlalu cepat dari seorang West. Renzi wargup telah dikeluarkan. Tapi tengah terlalu kembangin. Double kill. Dabung ke arah belakang Eson. Terdisi dari seorang diri. Dertangkap oleh seorang Kelvin-nya. Dabung ke arah belakang terlalu besar. Renzi is coming. Pertanyaan terlalu besar. Flinger. Torun pap memory. Satu petir terakhir. Mengudang jantungku kalau kata Tompi. Yes. Oh my fan. Sehingga tadi berusaha untuk membantu pergerakan dari seorang Eson. Datangnya cukup terlambat. Torun pap memory sudah menusuk ke jantung inti Eson. Tidak bisa lagi terselamatkan. Twice kali ini. Mencoba untuk mengamankan Orange Bob. Tapi sementara itu. Chakno sudah melihat ada Vision. Di sebuah belum di pop-up. Terlihat sudah adanya Mountain Chalker. Ketahuan Chakno. Oh bahkan diambil sama Chakno. Harus mundur lagi. Ya dari satu buah. Lagi-lagi dan lagi ya. Kalau misalkan melihat dari Wise. Tadi dia sudah mendapatkan momentum banget. Ketika Turtle yang kedua. Dapatkan Turtle yang tiga. Satu buah Retribution War Cop. Ternyata muncul lagi. Terlalu cepat. Ternyata itu miscalculation banget sih. Di belakangnya. Diba-diba Kale Vijay sudah ready. Iya datang semua. Retribution. And then. Semua Settling Eagle benar-benar membubahkan pasukan dari Blacklist International. Benar banget. Tapi ternyata kali ini dari Blacklist International. Berada di posisi yang dibalikan oleh tim Exsecration. Chakno di arah rumput. Sao belum pernah dikeluarkan. Damage terlalu sakit. Tampaknya tidak. Eson menjadi pilihan kali ini. Kelvijay ditempel dengan baik. Pasukan pengaman Kelvijay. Kelvijay terlalu dive in. Dipasang begitu saja. Oh my Venus. Jadi pilihan dan pakaian. Oh my Venus. Nyakonek. Holy Hill yang sudah dikeluarkan. Tapi ternyata satu petir terakhir. Lagi dan lagi. Kita lihat. Yes dan kali ini Rezio masih mau lebih mencoba untuk mempick off dari seorang Eson. Kelvijay datang. Saat telah tiga. Masih ada wise disana. Chakno ke diving terlalu dalam. Masih bisa selamat. Bahkan ternyata. Benedetta. Yang akan menjadi bulan-bulanan bagi seorang Kera. Edward salah satu hero. Signature bener-bener dan tambahkan. Kali ini tak berkurang. Night for Night. Tidak bisa bergunakan. Kali ini ditempatkan. Satu turret dari Blacklist Internasional telah dikeluarkan. Dan satu turret yang sangat amat penting kalau menurut gue. Yang ngebuka vision kejangkau dari Blacklist Internasional. Tadi kali ini dilihat. Blacklist Internasional mencapai untuk melakukan playtest. Mencapai untuk melakukan kontes. Tapi ternyata mereka tarik puluh. Mereka sadar. Mereka tidak mampu. Dan Edward tidak bisa berjaya kali ini. Dan kalau menurut gue pribadi. Bakal ada satu teori yang bakal dikeluarkan Edward sebentar lagi. Apa tuh? Teori cutting minimum di galip. Benar-benar. Teori nge-puss lane. Yes. Atau bahkan jangan-jangan minimal dua. Karena dia kali ini tentu akan sangat mudah. Dia juga udah punya satu buah brute force. Dan atomization yang sudah bisa kita lihat. Namun paling berbahaya adalah Kelra. Dengan Kaguranya. Itu ada hijau-hijau apa? Bukan duit. Tapi Holy Crystal. Holy Crystal. Ini adalah satu buah kristal yang sangat dibenci. Ketika ada di tangan musuh ya. Damage-nya bakal bisa nge-compers besar dan ingat. Ini seperti para cewek cantik keluar sana. Terbakar dan membakar semua yang melihatnya. Dan bakar sekali lagi untuk tadi keluarkan. Canggung jadi melihat. Holy Batis sementara. Dikuarkan tadi ke arah pemerintah. Day Blacklist itu. Nah, coba kali ini menangkan surah Razio. Razio dibunggang menurut ke arah belakang. Oh, konek saja. Stun dia udah mulai konek. Dan bakar damage terlalu besar. Dan dikeluarkan begitu saja. Geling spree didapatkan 4 poin kill atas GLVJ. Yes, tapi sementara itu di area belakang. Benedetta dikejar oleh Jawa seorang Kiera. Masih bisa pukul mundur sejenak. Kali ini network dari Asa Creation sudah mengungguli 3000 yang tadinya tertinggal. Oke, KLVJ melakukan satu buah. Zoning out. Konek terlalu satu buah. Tangan empat memori tapi ternyata staknya masih dua. Nggak mau tahu terburu-buru. Wise menuju ke arah top lane sana. Masakan dapatin satu buah ture. Tapi informasi telah diberikan. Dan mountain caket dibuka. Rencio mencari keberadaan dari seorang Wise. Tapi ternyata Wise sneaky-sneaky untuk pulang. Ya, kayaknya kalau misalkan kita menengok dari KLVJ. Dia agak sedikit berbeda memang Brody-nya dengan seorang Wise. Karena Wise ini memang terkenal dengan kalkulasi damage-nya yang sangat matang. Untuk nge-deal damage. Sementara KLVJ. Dia benar-benar coba untuk memaksimalkan dari efek yang mungkin. Tornepad Memori berikan. Sementara kalau misalkan dari mark. Rata-rata user Brody itu minimal 3 atau 4 mark. Dia baru gunain Tornepad Memorinya. Karena tentu akan selalu ada bonus attack-nya. Ketika dari satu mark itu sudah diamankan oleh user Brody-nya sendiri. Tapi kali ini Lord muncul di menit yang ke-10.58. Akan menjadi Lord yang pertama. 10-3 perbandingan dari segi skornya 3.000 network. Perbandingannya KLVJ. Coba untuk Walking Lord. Oke, Walking Lord-nya seperti biasa. Tapi ternyata Wise memilih untuk mundur lebih dahulu. Apakah dia akan ambil sepeda motornya lagi? Karena kali ini dari Blacklist International. Dua player sudah stand-by di depan sana. Dan betul sekali lihat. Wise jalanan udah ngebut tuh. Iya. Udah naik kapal. Iya, udah naik kapal. Motor Shaker lah dibuka. Menuju ke arah-arta-arta yang udah berubah menjadi Lord. Tadi ada bottom lane. Kalo ada seorang diri ingat. Kaku bisa jadi diambil. Atau kakira menjadi pilihan. Dan betul sekali. Kailangan coba dipanggil. Oh, di outplay. Hing yang overturn. Ternyata pilihan yang salah ketika Wise. Tempat teman lakukan soal lebih terhadap soal. Bukan ada Oheb. Bisa nabur-nabur silah. Alex Tafanya nabur tahan keluarkan. Dan lihat sniper-rever. Tidak ada stand yang udah connect. Tuan tempat memori masih bisa ditahan. Wise yang gak melakukan Wise choice kali ini, Talia. Iya, sementara itu Eson mau dikejar raja. Tapi gak dari seorang yang secreation. Lebih memilih untuk ngepress di area mid lane. Coba untuk macukkan ini pinter di area tengah Edward. Coba untuk me-clear aja. Eson sudah masuk ke dive karena ada dalam. Tapi di sini posisinya ini betul harus hancur. Ini betul harus hancur. Ditambah dengan Edward menjadi pilihan kedua. Stop Pobol juga didapatkan. Eson seorang diri. Tidak ada yang menemani. Nah, ini ini Nanu udah melikir menuju cara belakang. Wise, Wise, Wise. Lihat kelakuanmu, Nana. Satu kali pilihan yang tidak bijak. Membuat Blank Sings internasional banget. Satu buah. Ini betul. Di kontes balik. Wise, Wise menjadi pilihan. Oh, have. Oke. Tampakkan stunnya sudah membara. Eson sudah harus mundur. Nolka stunnya keluar. Minim udah mulai masuk. Dan caputnya lakukan. Minimnya offer terlagi, Wise down. Eson kemudian. Fokus ke arah, bisa mencoba untuk mendapatkan game yang kedua kali ini. Wipe out. Tampir saja didapatkan. Echekration, mengambil permainan juga. Echekration. Wow. Langsung mematahkan meta lecet yang tadi dilakukan. Karena Wise-nya sendiri, out of nowhere, tiba-tiba dia menabrak dengan turtle ship. Yang dimilikinya oleh seorang Yishun Shin. Namun ternyata dia lupa bahwa Kagura ini juga membawa sesuatu. Kalau Yishun Shin bawa kapal, dia bawa payung. Langsung dibalikin. Langsung, benar-benar. Ini ajak-ajiannya, Ji. Iya. Ajak-ajiannya. Apa itu ajak-ajiannya? Kayak. Apa yang itu? Apa yang itu? Selamat menikmati. Terima kasih.